Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dan bertemu dengan saya Luqman Agung Wijak Sono, selaku guru PPKN di SMP MBS Kampung Sawah Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya materinya masih sama yaitu tentang zaman kebangkitan nasional Pada pertemuan pekan lalu kita sudah bahas tentang ciri-ciri atau faktor-faktor yang menyebabkan kenapa disebut zaman kebangkitan nasional Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang organisasi apa saja yang sekiranya ada di zaman kebangkitan nasional Kurang lebih pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dua organisasi, nanti pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang beberapa organisasi lagi Untuk bersingkat waktu, sebelumnya Bapak ingatkan untuk kelas 8A dan kelas 8B baik yang di rumah maupun yang ada di pesantren untuk tulis nama absensi kalian di kolom komentar Jadi tulis saja, misalkan katakanlah ada Anggi, tulis di kolom komentar Anggi Kemudian ada, misalkan ada Salwa, tulis di kolom komentar Karena itu sebagai absensi kalian selama belajar dari kali ini Itu salah satu metode Bapak agar kalian bisa stay Nonton video Bapak melalui Youtube Oke, paham? Untuk bersingkat waktu, mari kita membaca basmalah Agar pembelajaran kali ini bisa dimudahkan oleh Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Baik, kita mulai saja teman-teman semua Kelas 8A maupun kelas 8B, putra maupun putri Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Organisasi yang ada di zaman pergerakan nasional Atau zaman kebangkitan nasional Organisasi yang pertama yaitu Budi Utomo Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 Atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo Yang kemudian disambut oleh Dr. Sultomo Dr. Sultomo dan rekan-rekannya di School of School of Planning Fund in this Artson atau STOFIA Nah STOFIA ini adalah sekolah kedokteran pertama di Indonesia Atau sekolah kedokteran pada saat zaman kebangkitan nasional Adanya di mana STOFIA ini ada di Jakarta Atau sekarang bisa disebut dengan Museum Kebangkitan Nasional Jadi nanti kalau tidak ada pandemi Kita bisa jalan-jalan ke sana Kita bisa melihat-melihat Bagaimana sih Museum Kebangkitan Nasional Yang dulunya adalah STOFIA Atau sekolah kedokteran pertama di Indonesia Ada pun yang sudah pernah ke sana Bapak ucapkan selamat Berarti kan sudah bisa melihat-melihat bagaimana keadaan pada saat itu Kalau yang belum ke sana Kalau yang belum pernah ke sana Belum pernah ke Museum Kebangkitan Nasional Nanti kita bisa cek ke sana Kalau tidak ada pandemi Sebenarnya apa? Ingin ada rencana ke sana Tapi karena ada pandemi ya sudah lah Oke lanjut Dr. Sultomo sebagai ketuanya Jadi ketua Budi Utomo Yaitu Dr. Sultomo Namun penggagasnya yaitu Dr. Wahidin Sudirokusodo Next Ini adalah gambaran singkat tentang Budi Utomo Bisa disingkat BU Budi Utomo lahir 2020 Mei 1908 Didirikan sebagai wadah persatuan priai Untuk mengangkat tingkat kesejahteraan orang Jawa Di tengah iklim politik konolial yang rasyaf Yang rasis Jadi bisa dibilang Zaman Kebangkitan Nasional itu Hanya diprakarsai Atau kebanyakan diprakarsai oleh apa? Oleh kaum-kaum priai Karena kaum-kaum priai inilah Kaum-kaum ningrat inilah Yang sekiranya bisa bersekolah pada saat itu Pekan lalu sudah menjelaskan bahwa Apa namanya Bahwa Zaman Kebangkitan Nasional itu Berbicara soal pendidikan pada saat Kebangkitan Nasional Artinya yang sekolah pada saat itu Hanyalah kaum-kaum ringrat Kaum-kaum priai Atau kaum-kaum yang terpandang pada saat itu Jadi Kita gak usah heran Bahwa Budi Utomo ini didirikan oleh apa? Oleh kepala kaum priai Diprakarsai oleh dua siswa Stovia Sutomo dan Suraji Berdasarkan cita-cita dan gagasan Wahidin Sudirohusodo Jadi oleh dokter Sutomo dan Suraji Oktober 1908 Hingga Kongres Nasional pertama Budi Utomo Ini telah memiliki Lapan cabang Kurang lebih anggotanya adalah 1.200 anggota 2018 Budi Utomo manfaatkan Pembutuhan Dewan Rakyat Untuk memperluas pengaruhnya Di bidang politik dan pemerintah Itu secara gambarannya Bagaimana dengan Sudut pandang gambaran yang lain Budi Utomo adalah sebuah organisasi Pemuda yang didirikan oleh Dokter Sutomo Dan para mahasiswa Stovia Gunawan Mangun Kusomo Suraji pada tanggal 20 Mei 1908 Digegas oleh Dokter Wahidin Sudirohusodo Organisasi ini bersifat Sosial, ekonomi, dan kebudayaan Tetapi tidak bersifat Politik Jadi lebih ke Ekonomi dan Sosial dan budaya Jadi kita bahas Sudut pandang Dari beberapa Apa namanya Telah Tentang Didirikannya Budi Utomo Gambarannya seperti itu Kurang lebih Tujuan Budi Utomo Tujuannya yaitu Yang pertama Menyadarkan Kedudukan masyarakat Jawa Sunda Madura Pada diri sendiri Artinya apa Ketika itu masyarakat di Jawa sana Mulai sadar bahwa Masyarakat Jawa Sunda Madura Sudah mulai tersingkir Apalagi soal perdagangan Nanti akan kita bahas Di syarikat Islam Tapi yang Fokuskan dalam Budi Utomo Yaitu tentang pendidikan Teman-teman semua Sudah mulai tersingkir Sudah mulai Apa namanya Benar-benar Terjajah Sudah mulai benar-benar Dirasakan Pahitnya Getirnya Penjajahan Terutama di Pulau Jawa Maka dari itu Tujuan dari Budi Utomo Salah satunya seperti itu Berusaha meningkatkan Kemajuan mata pencaharian Serta menghidupkan bangsa Dengan memperdalam Kesenian dan kebudayaan Artinya Melalui kesenian dan kebudayaan ini Kita baru mulai sadar Kita untuk Kita diajak untuk sadar Bagaimana kebudayaan dan Kesenian itu adalah Alat utama Untuk mencapai Sebuah Kesadaran Akan kemerdekaan Yang ketiga Menjamin kehidupan Sebagai bangsa yang terhormat Artinya apa Membangkitkan Kehidupan Bangsa Yang terhormat Artinya Bangsa yang tidak dijajah Itu tujuan dari Adanya Budi Utomo Fokus pada Masalah pendidikan Pengajaran Dan kebudayaan Karena Budi Utomo Menganggap Bahwa Dengan kita Fokus terhadap Pendidikan Fokus terhadap Pengajaran Maka Melalui pendidikan inilah Kita bisa merdeka Melalui pendidikan inilah Kita bisa sadar Kalau ternyata Kita terjajah Kalau ternyata Kita Dibodohi Dan Dieksploitasi Oleh bangsa barat Jadi Pendidikan Sebagai alat utama Pada saat itu Untuk mencapai Tingkat yang lebih tinggi Terhadap Kesadaran Akan masyarakat Indonesia Semakin banyak Sekolah Maka Semakin banyak Rakyat pintar Maka akan Semakin banyak Pula Rakyat sadar Akan terjajah Itulah konsep Dari Dididikannya Budi Utomo Yang keempat Fokus pada Masalah pendidikan Tadi sudah Yang kelima Yang terakhir Yaitu Membuka Pemikiran penduduk Hindia Terutama Hindia Belanda itu Penduduk Indonesia Seluruhnya Tanpa melihat Perbedaan Keterunan Kelamin Dan Agama Jadi Tujuan Budi Utomo Itu ingin Men samaratakan Ingin Apa namanya Masyarakat Indonesia Pada saat itu Ingin bisa Bersekolah Ingin bisa Mengenyam Pendidikan Tidak hanya Kaum priayai Tidak hanya Kaum ningkrat Saja Yang bisa Bersekolah Itu adalah Tujuan Lima tujuan Mulia Dari dididikannya Budi Utomo Lanjut Tadi kita sudah Bahas tentang Budi Utomo Yaitu Organisasi pertama Pengkerak Pada saat Zaman Kebangkitan Nasional Organisasi yang Kedua Yaitu Sarekat Islam Namun Sebelum kita Bahas tentang Sarekat Islam Ada kalanya Kita bahas Dulu tentang Latar belakangnya Latar belakang Sarekat Islam Adalah Belum Mula dari Berdirinya Sarekat Degang Islam Yang didirikan oleh Haji Saman Hudi Dari Laweyan Surakarta Seorang Saudagar Batik Jadi Sarekat Islam Ini Sebelum Berdiri Sebelum Dibentuk Sudah ada Sarekat Degang Islam Yang didirikan oleh Haji Saman Hudi Dia seorang Pengusaha Batik Dari Surakarta Teman-teman Ketika itu Baru muncullah Tokoh-tokoh Pria Di sana Di jarak Jawa Terutama Yaitu Pada tahun 1912 Adanya Persaingan Degang Antara Cina Dan Jawa Karena Perubahan Tingkah Laku Dan Arogansi Berang Cina Jadi Kalau Budi Utomo Itu Lahir Dari Kaum Terpelajar Yang ada Di Stofia Kalau Sarekat Islam Lahir Dari Para Pedagang Islam Yang ada Di Daerah Jawa Itulah Perbedaan Yang mencolok Antara Budi Utomo Dan Sarekat Islam Sarekat Islam Sendiri Lahir Dila terbelakang Oleh Persaingan Degang Antara Orang Jawa Dan Orang Cina Karena Cina Pada Saat Itu Bisa Dibilang Katanya Disini Adalah Mempunyai Banyak Arogansi Kewenangan Yang Lebih Tujuan Sarekat Islam Adalah Meninghidupkan Kembali Kegiatan Ekonomi Perdagang Islam Jawa Diikat Dengan Agama Jadi Bisa Dibilang Cina Pada Saat Itu Sudah Berperan Banyak Dalam Bidang Perdagangan Hingga Hingga Sampai Sekarang Teman Teman Semua Jadi Kita Gak Usah Heran Kalau Cina Bisa Menguasai Perdagangan Hingga Kancah Dunia Karena Apa Karena Cina Pada Tahun 1900 Saja Sudah Bisa Masuk Ke Indonesia Dan Bisa Menguasai Pasar Terutama Di Pulau Jawa Oleh Karena Itu Syarikat Islam Didirikan Untuk Apa Untuk Mencegah Untuk Meminimalisir Bagaimana Perdagangan Di Jawa Terutama Para Perdagang Cina Oleh Karena Itu Syarikat Islam Hadir Hadir Dari Kalangan Siapa Hadir Dari Kalangan Kaum Pada Kaum Pedagang Lanjut Ini Gambaran Syarikat Islam Tempat Dan Tanggal Didirikannya Di Solo 16 Oktober 1905 Pendirinya Haji Saman Hudi Sedangkan Struktur Organisasinya Yaitu Haji Saman Hudi Sebagai Ketua Kehormatan Ketuanya Adalah Hos Cokro Amin Oto Dan Gunawan Sebagai Wakil Ketua Tujuan Utamanya Menghidupkan Kegiatan Ekonomi Beragang Islam Di Jawa Karena Persaingan Dengan Beragang Cina Ada pun Tujuan SI Ditijau Dari Anggaran Anggaran Dasarnya Kurang Lebih Ada Lima Bisa Kalian Baca Bisa Kalian Lihat Via Youtube Ini Mengembangkan Jiwa Dagang Membantu Para Anggota Yang Mengalami Kesulitan Dalam Berdagang Memajukan Pengajaran Dan Semua Usaha Yang Dikenakan Derajat Sakyat Bumi Putra Artinya Apa Kalau Secara Gamblang Dilihat Dari Tujuan Syarikat Islam Ini Adalah Untuk Mengompakkan Para Saudagar Para Pedagang Islam Yang Ada di Pulau Jawa Yang Gunanya Untuk Meminimalisir Pedagang Dari Luar Dari Cina Dari India Dari Untuk Mempersatukan Namun Ada Tujuan Tujuan Khusus Yang Lainnya Yaitu Mempersatukan Nusantara Terutama Di Daerah Jawa Nanti Ada Tujuan Khusus Hingga Sampai Dengan Kata Kata Nasionalisme Itulah Tujuan Dari Syarikat Islam Ini Adalah Foto Kiri Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Hostop Raminato Dan Yang Sebelah Kanan Yaitu Haji Saman Hudi Mereka Inilah Tokoh Utama Dari Didirikannya Sarekat Islam Faktor Yang Menyebabkan Sarekat Islam Cepat Berkembang Yang Pertama Kesadaran Sebagai Bangsa Yang Sedang Tumbuh Sifat Kerakyatan Diasari Oleh Agama Islam Persaingan Dalam Perdagangan Dan Dikerakan Oleh Para Ulama Itu Yang Membedakan Antara Biodi Utama Dan Sarekat Islam Keduanya Sama Sama Ingin Membangkitkan Semangat Perjuangan Dalam Usaha Kepertikaan Namun Lahir Di Kalangan Yang Berbeda Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Pada Perkembangan Selanjutnya Tumbuhlah Cabang Cabang SI Di Berbagai Daerah Seperti Semarang Jogja Surakarta Serta Surabaya Tidak Tidak Lupa Dibentuk Pula Semacam SI Pusat Atau CSI Dengan Struktur Modern Walaupun Mengikut Sarekat Islam Begitu Banyak Tetapi Tidak Semuanya Mempunyai Pengertian Dan Pemahaman Atas Tujuan Dan Kegiatan Organisasi Tersebut Sehingga Terjadi Berbagai Penyimpangan Yang Mengatasamakan Organisasi Sarekat Itu Salah-salah Faktor Dari Runtuhnya Sarekat Islam Jadi Jadi Kurang Lebih Itulah Gambaran Tentang Sarekat Islam Budi Utomo Tadi Sudah Kita Bahas Sarekat Islam Sudah Kita Bahas Semoga Ilmunya Bermanfaat Dan Mudah Dipahami Oleh Kelas 8 Putra Terima Kasih Banyak